Ini saya harap bersama Pak Gigi akan mengklarifikasi tentang hal-hal yang terkait dengan pemahaman Ibu selama belajar di PPG ini ya, setiap pertemuan, sampai pertemuan ke-20 jam. Nah, nanti kita akan pergantian pertanyaan. Mungkin sekarang sudah siap ya? Sudah siap. Baik, kita awali dengan membaca pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini yang di-upload di sistem. Ini untuk buku ajar atau modul ajar atau yang RPP ini, Bu? Ini RPP, Ibu. Untuk yang RPP. Untuk kelas? Kelas 11. Kelas 11. Kelas itu berarti kelas berapa, Ibu? Kelas 2. Nanti SMK, Ibu. Kelas 2 SMK. Materinya apa, Ibu? Prosedur, text. Prosedur. Manual and tips. Iya. Coba diceritakan, Ibu. Ini pengembangan RPP-nya itu didasarkan, kemarin sudah belajar ya, dengan Ibu ini, kalau tidak salah. Kemudian sebelumnya juga sudah dibekali tentang model pembelajaran dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin tahu, ini untuk yang RPP dibuat itu berdasarkan permasalahan kan, ketemuan masalah ya. Ada ketemuan masalah, coba ceritakan, ketemuan masalah sampai Ibu menentukan pendekatan pembelajaran atau metodenya, itu bagaimana Ibu? Silahkan ceritakan dari awal. Jadi, di awal itu ada mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam pembelajaran saya, di dalam pembelajaran Bahasa Inggris yang saya ampu. Masalahnya itu ada dua, Ibu, dua sumber. Yang pertama itu bersumber dari guru, yang kedua itu masalah siswa. Nah, untuk masalah yang dari guru itu, yang pertama adalah guru itu sulit untuk menemukan materi yang sesuai dengan ketertarikan siswa. Karena siswa ini kan anak SMK, Ibu. Seperti yang kita ketahui, anak SMK itu mereka sekolah orientasinya untuk kerja. Jadi, selama ini kita memberikan materi sesuai dengan buku teks dari pemerintah. Itu materi yang ada di situ tidak sesuai dengan ketertarikan siswa, tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan. Nah, tapi sebagai guru Bahasa Inggris, saya juga kesulitan untuk mendapatkan materi-materi yang terkait dengan kebutuhan jurusan. Karena luasnya disiplin ilmu jurusan dan tidak adanya waktu untuk berkolaborasi dengan guru produktif di jurusan tersebut. Kemudian, masalah guru yang kedua adalah sulitnya lemah dalam manajemen kelas. Itu untuk permasalahan guru. Kemudian, untuk permasalahan siswa adalah yang pertama, motivasi belajar siswanya itu rendah. Kemudian, siswa juga sulit untuk diajak berpikir kritis. Itu permasalahannya, Ibu. Apakah saya perlu menjelaskan juga mengenai penyebab dari permasalahan tersebut? Tapi permasalahannya luas, Ibu. Permasalahannya kan motivasi. Pada awal, permasalahannya luas. Kemudian, semakin hari, semakin ke sini, semakin ke sini, itu permasalahan di limit. Kita ambil akarnya saja, yang mana jika akar ini tidak diselesaikan, maka masalah lain tidak akan selesai. Jadi, kita ambil akar masalah yang mana jika akar masalah ini diselesaikan, maka permasalahan guru dan siswa yang lainnya juga ikut selesai. Apa yang kemampuan itu? Akar permasalahannya yaitu, yang pertama, itu materi pembelajaran yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan. Dan yang kedua itu adalah, ini, siswa yang sulit belajar berpikir kritis. Nah, untuk motivasi, tadi saya menyebutkan masalah tentang motivasi belajar siswa, ini berasal dari tertariknya siswa selama pembelajaran, Ibu. Karena mereka menganggap, untuk apa saya anak agribusnis kok belajar how to operate, misalkan how to operate motorcycle, or how to use SIM card, or et cetera. Yang mereka butuhkan adalah materi bahasa Inggris mengenai posidur teks yang mana nanti materi tersebut akan bermanfaat untuk studi mereka di jurusan mereka, juga akan bermanfaat untuk their future job. Jadi, ketika nanti mereka bergabung di dunia industri, mereka akan bisa memanfaatkan materi-materi yang sudah saya berikan. Karena kebetulan beberapa siswa di sekolah saya itu sudah bergabung di perusahaan-perusahaan besar, dan sekolah saya juga bekerjasama dengan JAPFA Foundation, Ibu. Jadi, anak yang berprestasi di sekolah saya itu mendapatkan beasiswa dari JAPFA Foundation, yang mana nanti anak-anaknya itu setiap minggunya mendapatkan les bahasa Inggris. Karena memang perusahaan JAPFA sendiri itu perusahaan yang di dalamnya seluruh karyawannya itu menggunakan bahasa Inggris. Cleaning service, SAPA, mereka juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi, apabila saya menerapkan ISP dalam pembelajaran saya, harapan saya nanti ketika mereka bergabung di sebuah perusahaan besar yang membutuhkan komunikasi bahasa Inggris, paling tidak mereka sudah mendapatkan bekal-bekalnya di MK. Jadi, kalau saya menerapkan ISP dalam pembelajaran saya, otomatis masalah motivasi belajar siswa itu akan diselesaikan. Kemudian, untuk masalah siswa yang sulit untuk diajak berpikir kritis, mungkin ini karena budaya kita juga, kita terbiasa dengan segala sesuatu yang instan, yang memang kita sulit tadinya itu kan saya dan murid-murid saya itu adalah tipe-tipe orang yang belum terbiasa berpikir kritis. Jadi, untuk membiasakan mereka berpikir kritis ini, saya menerapkan metode pembelajaran inovatif. Di sini yang saya gunakan adalah project based learning. Alasan saya menggunakan project based learning adalah sesuai dengan pertama, itu sesuai dengan karakteristik siswa. Karena siswa adalah siswa SMK, mereka lebih suka praktek daripada untuk diam belajarnya dengan cara duduk dan diam. Jadi, mereka senang sekali jika mereka diajak praktek. kemudian, selain itu, dalam project based learning ini, juga mereka dituntut untuk berpikir kritis, Ibu. Tapi dengan cara yang menyenangkan. Contohnya, dalam RPP yang saya buat, sebelumnya saya menjelaskan materi pembelajarannya secara indah. Ya, Bu. Jadi, saya sediakan sebuah teks, kemudian anak-anak disuruh untuk mengalih berbagai informasi di dalam teks tersebut. Setelah pemberian materi selesai, saya memberikan project kepada siswa dalam bentuk seperti ini. Jadi, saya sediakan sebuah permasalahan. Raporannya di situ, saya, Miss Desi itu, akan membuka sebuah kue atau membuka sebuah restoran. tapi saya itu tidak tahu cara menggunakan berbagai cookingware dan tidak tahu berbagai tips dalam masak-memasak. Sehingga, saya minta siswa untuk membantu saya untuk menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat-alat masak elektronik dan juga bagaimana tips untuk membuat, misalkan membuat kue menjadi lembut, atau mungkin tips untuk membuat donat menjadi tidak berminyak, seperti itu, Ibu. Jadi, nanti mereka dengan kelompok mereka itu memecahkan permasalahan saya, permasalahan yang saya kasih, sesuai dengan hasil kursi kelompok mereka. Begitu, Ibu. Itu kan, masalahnya masih, kayaknya masih ini ya, masih umum. Itu kan, kalau penggunaan bahasanya, apa yang dimasakkan? Coba ceritakan. Cara untuk mengidentifikasi masalah itu, dijawab singkat saja. Metode yang Anda gunakan, apa untuk mengidentifikasi masalah, bentar saya belum selesai bicara. Bagaimana untuk mengidentifikasi masalah, kemudian untuk penentuan solusi, itu caranya bagaimana? Apakah Anda berdiskusi, apakah ada cara-cara wanya? Dalam mengidentifikasi masalah, langkah yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya wawancara dengan siswa, karena siswa adalah, yang saya teliti di sini, jadi saya tanyakan kepada siswa, mengapa mereka motivasi belajarnya rendah, mengapa mereka sulit untuk berpikir kritis, kemudian selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan, teman sedawat saya, karena mereka, beliau-beliau ini adalah juga guru bahasa Inggris, sama dengan saya, dan lebih senior dengan saya, otomatis beliau jam terbangnya lebih tinggi, pengetahuan dalam belajaran juga lebih banyak, jadi saya melakukan wawancara dengan siswa, dan juga melakukan wawancara dengan rekan sejauh, selain itu saya juga, mengadakan kajian literatur, yang mendukung, dari apa yang saya cari, begitu Ibu. Literatur yang dimaksud apa ya? Literatur yang saya buka adalah, jurnal-jurnal penelitian Ibu, internet saya bukanya. Kemudian contohnya apa? Contohnya saya membuka jurnal dengan pembelajaran vokasi. Pembelajaran vokasi, kemudian. Di situ saya mendapatkan informasi dari Nur tahun 2018, di situ terhadap halaman 14, itu menyebutkan secara singkatnya saja, ISP itu dapat membangkitkan semangat pembelajaran. Mata. Itu kan permasalahannya tadi, motivasinya, kemudian kemampuan untuk, kemudian materinya tidak tertarik gitu ya. Kemudian Anda membuat, ini dua, apa namanya, dua pendekatan. Kemudian, setelah itu, apa namanya, harusnya untuk mencari, itu untuk referensi visualasi. Jadi kalau misalnya, mengidentifikasi permasalahan di kelas itu, fokuskan pada hal-hal yang spesifik, atas apa yang terjadi di kelas. Kalau misalnya motivasi, fokuskan lagi dari motivasi itu, itu kan nanti bisa tereflesi dari mana? Dari rendahnya, dari rendahnya ini, apa, nilai, atau kemampuan menulisnya. Jadi kemampuan menulisnya, kemudian yang kedua, itu hasil observasi. Kemudian yang ketiga, ini dari hasil bawancara. Nah, kalau untuk pemikiran kritis, saya kira Anda tidak akan bertanya, kenapa kamu tidak bisa berkritis juga, tetapi dari apa? Hasil? Hasil lulusnya. Observasi. Observasi. Ya, dari hasil observasi itu sudah cukup. Nah, kemudian, ini disari, kalau misalnya cari jurnal, berarti itu bukan hanya ke IASI, boleh, IASI sudah bagus, gitu ya. Kemudian itu fokuskan pada metodenya. Ya, untuk metodenya juga saya sudah mencari di jurnal. Di sini yang saya temukan, yang pertama, The Do and Hand 2016, di situ menyatakan bahwa, siswa yang diajar melalui project best learning, terbukti memperoleh kemampuan bahasa yang baik. Nah, di dalam jurnal tersebut, juga saya mengutip sebuah kalimat, di mana kalimat ini berasal dari, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan kita, Bapak Nadi Makarim, beliau juga mengatakan bahwa, project best learning adalah salah satu metode pembelajaran di Indonesia, yang dianggap sebagai langkah untuk memfasilitasi integrasi ICT, dan kemampuan komunikasi 2021. Nah, dengarkan dulu ya. Jadi kalau misalnya penentukan metode, itu didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran, misalnya fokusnya ke writing, cari itu jurnal-jurnal yang terkait dengan pembelajaran writing. Nah, pembelajaran writing itu seperti apa? Harusnya seperti apa? Kemudian di dalam pembelajaran writing itu nanti akan ada banyak. Nah, gitu. Jadi jangan, oh saya ke problem-based. Problem-based boleh, tidak apa-apa. Soalnya itu kan ke model ya. Tetapi nanti fokusnya itu nanti ke metodenya. Itu, dicari. Nanti dicari metodenya yang pas itu, yang mana. Jadi, kalau solusi itu memang ke literatur. Iya, langkahnya sudah baik, sudah bagus. Tetapi nanti fokuskan itu ke jurnal-jurnal yang terutamanya adalah how to teach writing. Atau harga writing atau apa. Kemudian misalnya teaching writing atau teaching application letter atau teaching application letter. Aspek itu, ya. Misalnya, co atau itu, ya. Itu ke vocational students atau apa. Itu nanti Anda akan mendapatkan. Itu ya, itu ya. Sekarang Pak Fitri. Siap, makasih Bu Ar. Melanjutkan ya, Bu Desi ya. Saya kira saya tidak akan mengangkat aspek lain, tapi ke Bu Ariyati tadi, ada titik di mana mencari, merumuskan dan menentukan solusi masalah itu harus satu rentetan. Jadi, bahwa ada referensi dan seterusnya. Justru tadi ketajamannya tidak menampak, Bu. Kalau nanti membahasnya hanya kemudian mengambil referensi. Oke, problem base. Tapi itu tidak nyambung dengan teknisnya. Nanti kelihatannya kerencahan aksinya, Ibu. Seharusnya kan di fase ini, Ibu sudah yakin. Saya pakai ini nih. Pakai metode ini nih. Yang sudah menghandle ke teknis, ke aktivitasnya. Saya kira belum bisa muncul karena memang tadi perlu difokuskan limitation fokus dari mau ke mana. ISP, ISP-nya power writing tadi Bu Ariyati sudah spill ya. Nah, saya kira mungkin ini bentuk masukannya, Bu Desi. Jadi, harus diambil sebagai bukan defense ibu yang ibu lakukan. Tetapi ini lebih ke bagaimana itu belum tampak. Jadi, nyambungnya problem base ke... Terus, akhirnya solusinya apa? Nanti kan masih belum-belum detail. Kalau dispesifikan lagi, Bu Desi mungkin bisa kalau sudah diarah ke writing, nanti itu ada banyak sekali teknik-teknik mengajar writing, quiz. Nah, itu sudah muncul satu merek. Nanti apa dan seterusnya. Nah, itu harapannya. Saya kira itu. Nah, makanya kemudian saya mau tanya kan nanti bentuknya, medianya apa, orientasi rancangan HOTS dan TPACK-nya apa. Kira-kira sudah tergambar belum Bu Desi ini? Karena tadi kan masih, menurut saya, bulatannya besar-besar tuh. Dari masalah sampai ke solusi, saya kira perlu ditajamkan. Kayak Ibu Art tadi, saya masih sama bahasnya. Kira-kira Ibu bisa singkat aja ya. Kira-kira kalau belum, nanti kita kasih masukan. Apa rencananya yang... Rencananya nanti dalam pembelajaran prosedur untuk skill speaking ini, yang saya gunakan... Speaking ya berarti ya? Speaking ya, Pak. Nah, itu kan sudah mulai ngarah kan? Nah, terus. Yang saya gunakan tekniknya nanti adalah, metode pembelajarannya adalah project learning. Kemudian pendekatan yang saya gunakan nanti adalah pendekatan scientific. Kemudian media yang saya gunakan adalah, sama itu video, Pak. Jadi nanti saya pilihkan dua buah, video, karena ini nanti materinya itu procedure text manual dan text. Jadi manual dan text itu nanti saya memancing pengetahuan siswa tentang perbedaan manual dan text. Dari situ juga nanti siswa itu berlatih untuk berkomunikasi. Kemudian untuk media penilaiannya, nanti saya sediakan soal, sebenarnya bukan soal, itu sebuah project untuk membantu toko saya. Kemudian yang kedua... Apa bu? Projectnya apa itu? Itu kan belum jelas. Projectnya itu. Baik, saya jelas. Projectnya itu nanti di dalam... Boleh tidak, Pak, saya share screen untuk tampilan projectnya? Boleh. Nanti penjelasannya ke poinnya aja ya, Bu. Apa? Karena kita ingin tahu, kalau Ibu bilang speaking, projectnya apa? Videonya diapain? Kan bisa sebenarnya, Ibu cerita pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau mau share, nggak apa-apa. Yang penting di to the point ya, Bu Desi ya. Biar kita bisa lihat poin mana yang perlu diperbaiki. Oke, ya sudah. Berarti nanti projectnya itu saya kasih sebuah apa namanya project, di mana projectnya itu anak-anak ceritanya disuruh membantu seorang yang akan membuka toko, tapi orang tersebut tidak tahu bagaimana cara menggunakan alat masak elektronik, dan tidak tahu bagaimana cara membuat makanan yang kualitas tinggi. Jadi nanti siswa dengan kelompok mereka masing-masing itu mencari solusi ini untuk permasalahan itu. Jadi mereka bikin project bagaimana cara mengoperasikan microwave misalnya, atau bagaimana cara membuat kue menjadi lembut misalnya, kemudian mereka nanti videokan project mereka itu, mereka menjelaskan dalam video tersebut, kemudian dikirim ke saya sebagai laporan dan bantuan untuk saya yang membutuhkan bantuan itu. Oke, itu sudah masuk ke orientasi juga ya. Oke, Bu. Saya kira mungkin kalau saya ingin tahu itu biar nanti jelas. Kalau dari awal speaking ya harusnya speaking dari awal. Terus kemudian nanti aktivitas projectnya juga jangan jangan kayak sambil di tengah jalan ya, Bu. Kalau memang speaking ya orientasi speaking untuk misalnya tadi apa manuals atau apa, itu kan tinggal dikemasnya aja karena ibu pakai model problem based dibuat model. Kalau enggak harus jelas. Saran saya ya di upload di YouTube. Ini anak SMK ya? Kalau enggak mereka pakai thrill shorts di IG itu lebih asik. Mereka kan paling 2-3 menit kan saya sarankan biar ya ibu itu. Biarnya juga begitu, Pak. Biarnya saya akan menyuruh siswa untuk membuat video seperti tampilan di Instagram dan di TikTok. Tapi belum ditulis di perangkat pembelajarannya. Sekalian aja itu masukan saya. Nanti biar nanti. Biar nanti. Jadi iya nanti inovasinya di sana. Anak-anak sekarang speaking di IG lah. Itu malah bisa lebih mantep dan kelihatan. Terus yang kurang mungkin ibu Desi ya enggak harus buat contohnya. Jangan nyuruh aja ya. Biar nanti videonya bukan nyomot-nyomot. Ibu Desi yang nyontohin lebih asik. Itu saja. Saya kira ini menguatkan yang ibu Ar bilang. Harus teknis. Nanti kan realitanya ada urutannya dan projeknya harus spesifik ya ibu ya. Waktunya enggak akan panjang. Saya kira itu ibu Ar dari saya. Itu ibu Desi mohon jadi masukannya dicatat dan jangan memperbaiki. Terima kasih banyak, Pak. Masuknya ibu. Monggo ibu Ar. Terima kasih. Saya sudah. Ya. Terima kasih Pak Fitri. Nah tadi itu kan fokus ya. Fokus kepada ke skill. Sudah masuk skill. Berikan itu. Jadi jangan terlalu luas ketika. Iya ibu. Mengatasi masalah. Jadi kita itu kan tidak dukun yang sati. Bukan Spiderman ibu. Bukan Superman. Jadi kalau misalkan mengatasi masalah itu bukan berarti bahwa kemudian berharap bahwa besok itu siswa langsung apa. Semalam gitu. Tetapi ya step by step. Jadi kalau misalnya ini permasalahnya makanya ini bu kenapa di dalam setiap akhir pembelajaran itu siswa sama guru itu diminta untuk melakukan apa? Refleksi. Refleksi fungsinya adalah untuk itu. Jadi kan bagaimana perasaan siswa. Bagaimana tadi gurunya merefleksi. Oh ini kok project based itu dari 30 anak. Tetapi kok yang aktif itu cuma ada 4. Bisa ditanyakan. Oh materinya kurang jelas. Medianya kurang jelas gitu. Jadi permasalahan setiap hari itu dikepas. Dari akar pemasalahannya minggu depan itu lebih baik lagi. Di seluruh ini makanya step by step. Demikian juga ini. Seperti permasalahan nanti oh anak terlalu permotivasi. Oh anak langsung bisa berpikir-pikir belum penuh. Jadi perlu apa? Perlu ini pelatihan. Pelatihan. Jadi perlu identifikasi masalah. Kemudian ada solusi. Dari solusi itu kemudian diterapkan. Penerapannya itu juga dilihat lagi. Nah tadi sudah disinggung apa belum Pak Biteria? Ya Bu. Teknisnya kurang detail sih. Tadi baru disebut aja. Tadi mau share skin saya potong dulu tadi Bu Desi. Yang TPA CK ya. Karena tadi speakingnya muncul pas penjelasan Bu. Saya kira mungkin setelah Bu Ariyati tadi memberi insight tadi. Kayaknya Bu Desi langsung oh iya ya. Harusnya fokus. Nah saya kira itu yang kita tunggu Bu Desi. Jadi Ibu bisa langsung aware oh iya ya masih terlalu jauh ISP yang mana gitu. Nah itu jadi OTW tadi sepertinya Bu Desi. Saya kira bisa jadi masukan langsung Bu. Kalau RPP-nya sih sudah tidak masalah di sini. Saya lihat Pak Biteria. Dokumennya sudah oke ya. Sudah. Jadi sudah ada gitu ya. Kemudian project base itu sudah. Sudah ini sudah kelihatan juga pengintegrasian TPA CK. Tadi Pak Fitri ya. Oke. Saya kira sudah cukup itu dulu. Cukup Bu. Siap. Bu Desi bisa melakukan refleksi tadi tentang masukan dari saya sama Pak Fitri. Semangat ya Bu. Iya Pak. Iya. Terima kasih Bu Desi. Thank you Bu Desi. You're welcome Pak Fitri. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Akaryati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini kemudian siapa lagi? Sudah ngantri berapa ini? Mbak Admin. Aduh Mbak Ulan. Ini saya gak mau mengotak-otak nanti. 5 orang ya Pak ya. Iya. Ini tak view aja dulu. Bisa jalan nanti yang kita lihat ya. Gimana Bu? Fitri dulu hari hati. Bu Dewi dulu. Bu Dewi dulu. Nah ini. Oh seharusnya siapa sih Bu? Admin siapa? Oh Pak Masrur. Udah ada. Saya masukkan ya Pak Masrur ya. Ini Pak Masrur yang harusnya masuk. Oh Bu Dewi. Oke silahkan. Oke. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu tadi terkendala jaringan saya coba masuk lagi terpentai terus. Pak Masrur ini. Ini Pak Masrur. Ini Pak Masrur. Ini Pak Masrur. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penangkat pembelajaran. Kelompok dua Bu. Kelompok dua. Jadi kelompoknya siapa itu Bu? Kelompoknya Pak Masrur. Maksudnya dosenya siapa Bu? Dosenya kemarin Bu Muamaro sama Bu Indira. Baik. Ibu, kita baca dulu pas malah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maaf. Ini kami akan kualifikasi tentang beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan selama belajar PPG 26 hari. Nah, sekarang coba ikut ceritakan. RPP yang dipilih. Ini untuk kelas berapa? Kelas 11 Bu. Kelas 11. Matarinya tentang? Prosedur text. Prosedur text. Ya. Metode yang dipilih atau model pembelajaran yang dipilih apa Bu? Saya memilih model pembelajaran PPL Bu, Problem Based Learning. Problem Based Learning. Coba ceritakan mengapa memilih metode itu Bu. Sebelum menerapkan metode pembelajaran tersebut, seringnya di sekolah kami itu memakai metode student center Bu. Jadi, minat siswa itu rendah gitu. Jadi, pertamanya gini Bu, masa identifikasi masalahnya, minat siswa yang rendah dalam belajar bahasa Inggris, karena metode pembelajarannya yang kurang inovatif gitu Bu. Jadi, saya memilih metode pembelajaran PPL untuk materi, prosedur text, skill-nya mengenai writing. Oke, sekarang coba lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Permasalahannya apa di dalam pembelajaran prosedur di kelas, sebetulnya khusus untuk materi tersebut atau mungkin di dalam hal-hal yang terkait dengan manusia. Untuk lebih spesifiknya, siswa merasa jenuh, bosan, karena metode pembelajaran yang monoton, khususnya di materi prosedur text, siswa di materi ini merasa jenuh, Bu. Terus, kemudian saya memilih metode PPL dengan menyertakan konsur ICT, biar tidak bosan, Bu. Jadi, untuk mengaliminasi siswa, untuk lebih aktif, lebih tertarik dengan belajar bahasa Inggris, khususnya di materi prosedur text. Jadi, Ibu ini mengalami permasalahan di mana anak merasa jenuh, gitu, Bu. Oh, merasa jenuh. Itu mas jenuh, itu indikatornya jenuh apa, Bu? Indikatornya, karena itu, Bu, metode pembelajarannya yang kurang menarik. Indikatornya, indikatornya kok tahu, Ibu, kalau misalnya mas jenuh dari mana? Ya, dari ekspresi siswa yang sering mengantuk, gitu. Ya, sikap siswa, siswa sering mengantuk di kelas, gitu, Bu. Untuk, apa, lebih aktif juga susah. Misalnya, siswa disuruh membaca atau menulis, gitu, mengerjakan, gitu, mengerjakan susah itu sulit, Bu. Dengan menggunakan metode yang lama, maksudnya metode student center. Siswa kurang memperhatikan. Siswa kurang memperhatikan. Selain dari observasi, itu kan hasil observasi, ya, Bu, ya? Iya. Kalau, iya, selain hasil observasi, apa? Indikator lain yang menunjukkan bahwa anak itu jenuh. Berarti kan tidak, kalau jenuh berarti tidak menguasai jenuh, karena mereka sudah menguasai, atau karena belum menguasai, Bu? Kan, bisa ada dua? Oh. Karena belum menguasai bahasa Inggris. Indikatornya selain jenuh, juga kurangnya motivasi dari guru dan lingkungan, serta orang tua atau keluarganya, Bu. Harunya fokus ke pembelajarannya saja, ya, Bu, ya? Iya. Iya, pembelajaran saja. Jadi, orang tua, ya, tidak usah dikaitkan dalam hal ini. Soalnya kan, nanti rencana aksi itu ke, bukan, tidak melipatkan, apa, ini. Tidak relevan, ya, Bu. Oke, gitu. Nah, sekarang, kalau misalnya, tadi kan sudah indikatornya. Indikatornya itu, yang pertama tadi, anak kelihatan tidak mau. Apa namanya? Betul, kan? Nah, tidak mau pendekatan kurang aktif itu, sebenarnya kan ada dua. Bisa matarinya terlalu sulit, bisa terlalu mudah, ya, Bu. Iya. Bisa. Oke, ya. Sekarang, ikut cerita, cara mengidentifikasi masalahnya bagaimana? Akar penyebabnya. Mengidentifikasi akar penyebabnya bagaimana? Sesuai tadi itu, Bu. Kurang aktif di kelas, gitu, Bu. Untuk mengerjakan latihan-latihan soal, atau tugas itu kurang aktif, gitu, Bu. Itu kan masalahnya. Kemudian, cara untuk, ini, Bu, mencari akar penyebab masalahnya bagaimana? Akarnya dari itu, bu, metode pembelajaran yang kurang menarik, gitu, Bu. Metode yang kurang menarik? Bagaimana tahu kalau misalnya metodenya kurang menarik? Dari itu, Bu, hasil belajar siswa yang belum skan, gitu. Oh, hasil belajar siswa berarti karena metodenya kurang menarik, gitu. Agak jaringan internenya, agak freezing sedikit. Iya. Bu Dewi, boleh off-camp sebentar, jadi nanti biar kebantu sinyalnya. Ibu off-camp, kalau udah rame, udah bagus lagi, baru on-camp, nggak apa-apa. Nah, biar terbantu. Tadi terdengar pertanyaannya Bu Dewi, Bu Ariyati ya, Bu Dewi ya. Mau nggak, Bu, dilanjut. Gitu. Pertanyaan gimana, Bu? Tadi kan ada, Pak Ibu sudah mengatakan, tadi permasalahannya, kemudian saya bertanya tentang akar permasalahan apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak termotivasi. Tahunya dari mana, kalau misalnya anak itu tidak jenuh di dalam proses pembelajaran. Dari metode pembelajaran yang diberikan. Dari metode yang digunakan, kemudian langsung ketahuan, gitu. Dari hasil belajar siswa, gitu, Bu. Dari hasil belajar siswa. Itu, Pak, jenuh ya, Bu, ya. Ternyata kalau jenuh itu, itu kan bisa dilihat dari tadi sudah observasi, kemudian dari hasil belajar. Berarti Ibu meminta mereka untuk menulis itu, ataukah bagaimana? Iya, untuk menulis, khususnya di writing, Bu. Kampilan writing. Iya. Kemudian selain itu, selain dari melihat, apa, dari hasil observasi, kemudian dari hasil mereka menulis, kemudian dari mana lagi untuk mengidentifikasi bahwa, apa, untuk mencari akar penipat masalah. Itu siswa kurang aktif, gitu, Bu. Siswa kurang aktif itu masalahnya atau penyebabnya, Bu? Penyebab, ya, Bu. Siswa kurang aktif di kelas. Nah, iya, itu kan masalahnya, Bu. Karena, iya. Karena metode pembelajaran yang kurang menarik. Nah, iya. Tahunya, kalau metodenya kurang menarik, dari mana, Bu? Dari siswa belum menguasai materi, Bu. Berarti kan dari bertanya, ya, nggak, Bu? Iya. Iya, bertanya kepada si siapa? Siswa. Iya, nggak? Ibu tanya nggak kemarin siswanya, Bu? Jangan-jangan itu perasangkannya ibu aja, loh. Ibu tanya. Saya kemarin wawancaranya ke teman sejawat sama kepala sekolah, Pak. Oke. Iya. Berarti siswa tidak ditanya, Bu? Iya, siswa tidak ditanya. Kenapa tidak ditanya? Iya. Yang merasakan siswanya, loh. Iya, saya identifikasinya melihatnya dari itu, si Bu. Nilai-nilai dan keaktifan siswa di kelas, gitu, Bu. Iya. Memang salah satu indikatornya itu adalah kemampuan menulis itu rendah. Nah, itu kan adanya masalah. Kemudian untuk mencari solusi, itu kan harus dicari akarnya, Bu. Nah, cara akarnya itu kan berarti dari ibu sendiri, kemudian dari siswa, pandangan siswa tersebut, kemudian dari medianya, dari materinya, gitu. Kalau hasil observasi, observasinya yang melakukan observasi kelas, ya, Pak Ibu? Saya, Bu. Observasi sendiri. Ibu, ketika mengajar, katanya tadi, ditanya kepala sekolah. Maksudnya untuk pewawancaranya dengan, ya, kepala sekolah dan teman sejawat. Kalau sama kepala sekolah, bertanya tentang apa, Bu? Ya, tentang itu, Bu. Hasil belajar siswa di sekolah, terus keaktifan siswa, bagaimana permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi, gitu. Tanya-tanya sama kepala sekolah, gitu. Kenapa kok kepala sekolah? Saat, ya, kepala sekolah ini. Maksudnya, kepala sekolah juga mengajar, Bu, di sekolah kami, gitu. Jadi, saya berbandingan sama tidak, gitu. Oh, berdibandingkan. Tapi, kira-kira berbeda apa tidak, ya, Bu? Kepala sekolahnya ada yang berbeda, ya, Bu. Ada yang sama juga. Coba tanyaannya bagaimana sama kepala sekolah. Ya, gitu. Maaf, Pak, minta waktunya sebentar. Ini saya ada tugas PPG untuk sesi wawancara terkait identifikasi masalah. Kedala apa saja yang Bapak alami ketika mengajar di kelas? Ibu nanya kelasnya, Pak, kepala sekolah itu? Iya. Nah, kemudian yang menyusun rencana aksi itu di kelasnya siapa? Itu untuk rencana aksi kelasnya siapa? Saya, Bu. Oh, di kelasnya dengan? Iya. Nah, kok permasalahnya guru lain? Karena mengajar di kelas yang sama, Bu. Mengajar yang kelas sama, tetapi ini, Bu, kalau misalnya kita mengajar, misalnya saya sama Pak Fitri Tandeman di kelas yang sama, kira-kira metode yang digunakan cara mengajarnya berbeda atau tidak itu? Iya, berbeda. Berbeda. Makanya nanti masalahnya bisa berbeda atau tidak itu? Iya, bisa berbeda walaupun kelasnya sama. Iya, berarti kalau observasi itu harusnya di kelasnya siapa itu? Di kelasnya saya, Bu. Iya. Kalau kelasnya kepala sekolah yang ajar di kelas lain, berarti terjadi enggak? Apa, bisa didantifikasi masalah atau tidak untuk perbaikan jenisnya? Iya, belum ya, Bu. Tidak, tidak mengenal. Oh, iya. Jadi, permasalahan, kalau misalnya mengidentifikasi permasalahan, itu identifikasi permasalahan sendiri. Itu ya, permasalahan di kelas sendiri, kemudian mengobservasi, mengobservasi kelas, mengobservasi kelas itu kelasnya sendiri, begitu, kemudian nanti baru ke yang lain. Nah, kemudian tadi kalau untuk penentuan solusinya bagaimana berarti, Dengan menerapkan dengan menerapkan modul pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik. Oh, iya. Nah, kenapa kok harus menarik? Apakah sesuai dengan masalah yang ada, Pak Tiga? Kita kira nanti mengatasi permasalahan anak yang cendung tadi atau tidak? Iya, Bu. Ada yang teratasi, ada juga yang pasif. Apa sudah diterapkan, Bu? Ibu kan belum beraksi, kan? Iya, belum beraksi. Cuma dulu pernah ngajar pakai video-video gitu, anak lebih tertarik, Pak. walaupun sintaknya tidak sesuai dengan PBL. Sintaknya seperti apa, Bu? Ada unsur teknik ICT-nya, gitu, Bu. Dengan memutar video atau musik lagu, mereka lebih tertarik dibandingkan hanya sekedar mencatat materi di Pak Antunes satu atau studio center, gitu, Bu. Kira-kira kalau PBL itu apakah mendukung HOTS ya, Bu? Itu tahu HOTS ya? Enggak, mendukung, Bu. Seperti apa coba hubungannya dengan HOTS-nya? Karena di dalam PBL di situ siswa mengamati video yang ditayangkan, kemudian siswa diberi pertanyaan tentang materi yang ada dalam video tersebut. Jadi yang ada di video tersebut, caranya bagaimana coba diberi contoh cara untuk bertanya, itu bagaimana ya, Pak? Maksudnya yang bertanya sayangnya bukan siswa, Bu. Maksudnya siswa itu diberi pertanyaan terkait video yang ditampilkan. Caranya bertanya bagaimana ya, Pak? Misalnya di situ ada video mengenai prosedur tech setelah ditayangkan siswa dikasih pertanyaan, gitu. Apa yang kalian tangkap, apa yang kalian dapat dari informasi dari video tersebut? Kita coba kalimat tanya, Pak. Do you know about the video? Terus. what information that you get from the video? Oke. Kemudian apa lagi? Have you ever read something? Have you ever read something? Jadi itu yang pakai video ya. Pak Pak Fitri bisa dilanjutkan tentang medianya. Siap, Bu. Oke, Bu Dewi. Bisa dengar salah saya, Bu Dewi? Bu Dewi nanti saya dengar, saya kira kesadaran ibu untuk kemudian ada ICT itu penting, tapi ICT itu hanya menjadi ICT saja kalau tidak diberikan plan project atau plan aktivitasnya nah kalau tadi berarti yang ibu lakukan menonton saja ya Bu ya? Apa yang ibu akan rencanakan? Mengamati gitu. Ya siswa mengamati video. Kelas berapa Bu? Kelas 11, Pak. Kelas 11. Kalau mengamati kira-kira mengamati enggak? Setelah mengamati apa yang didapat? Saya kira perlu masukkan buat ibu apapun ICT-nya. ICT itu hanya menjadi pasif kalau tidak diberikan aktivitas. Jadi ibu sebagai guru nanti punya tujuan menggunakan itu. Baik itu diberi misalnya kalau nonton itu juga bisa diberikan guided questions Bu. Misalnya dikasih dulu perintahnya biar nanti nontonnya enggak hanya menyimak selesai-selesai tapi kalau dikasih soal dulu kan misalnya ya Bu ya ya nonton itu nyari jawabannya kan Bu. Contoh-contoh jadi maksud saya ini hanya contoh kecil Bu Dewi bisa memilih kegiatan-kegiatan yang menggunakan ICT tetapi dengan ada pengaktifan siswanya. Ayo nonton! Ya kalau nonton aja juga nanti saya kira nanti tidak jadi student center tapi nonton center video center nanti gitu Bu. Apalagi yang ibu rencanakan selain nonton! jadi biar nanti Ibu kalau bisa diberikan aktivitas yang menggerakkan siswa bisa mencapai tujuan pembelajarannya ya Bu ya bukan hanya diwajibkan biar karena sudah dibimbing harus ICT terus nongol disitu. Apalagi Bu selain itu Bu Dewi yang ibu rencanakan? Setelah itu siswa diminta untuk membaca teks yang ditampilkan Pak Oke iya secara berkelompok membentuk kelompok membaca teks yang ditampilkan terus dibahas bersama-sama apa sih teks itu informasi apa yang ada di teks tersebut Oke Bu saya kira kebahasaan fungsi sosial yaitu teorinya itu knowledge-nya ibu kontennya ibu kan prosedur teks ya perlu juga produksi ya tadi kalau kalau mengarahnya ke prosedur teks ke pemahaman atau ke itu kan tadi udah ke prakteknya mereka menulisnya ada Bu iya menulisnya writing di pak konten ada pak siswa diminta untuk menulis teks prosedur kemudian dibacakan di depan kelas gitu nah itu sudah bentuk sudah bentuk aktivitasnya ya nanti sebelum itu kan kalau ibu pakai project ya harus di awal ya jangan-jangan nanti cuman ini prosedur teks cuman memahami tetapi praktekannya belum mungkin saya saran selain itu nanti ibu pakai teks-teks yang relevan ya teksnya ya biasanya kalau ibu apa contohnya teksnya yang prosedur teks yang relevan dengan kehidupan mereka saya kira banyak kan Bu HP kemudian laptop gadget dan seluruhnya itu contohnya bisa dipakai bahannya gitu aja kalau saya mungkin itu tiga itu Bu ya aktivitasnya harus dimunculkan ketika memilih ICT itu harus dalam bentuk aktivitas yang siswanya bisa melakuin sehingga nanti ada tujuan yang tercapai kemudian kalau ibu bilang prosedur teks harus balance juga dari menulis dan pemahamannya kan kalau paham aja nanti saya kira kita bisa ukur kalau belum menulis gitu kan Bu sehingga nanti dievaluasi itu bisa muncul atau di LKPD nanti digerakkan ke sana itu saya rangkum aja Bu semuanya saya kira PR nya Ibu itu ya cukup termasuk nanti membenarkan urut-urutan eksplorasi masalah dan penyempitan kemudian di limit dari Ibu tadi Ibu fokus yang mana tadi saya kira banyak sekali masukan dari Ibu Nanti untuk diperbaiki untuk penampilan Ibu kalau misalnya lanjut ke fase berikutnya gitu Bu Dewi semangatnya Bu Dewi untuk perbaikannya itu saya kira perlu dilakukan segera gitu Bu dari saya Sampun oke Pak terima kasih Pak ini berarti apa yang harus di ini coba Bu Dewi apa yang harus diperbaiki diberi itu tadi di kegiatan intinya dalam RPP kegiatan intinya kegiatan aktivitas siswanya harus lebih terperinci lagi dan tugas-tugasnya harus lebih mengarah ke materi harus sinkron harus nyambung harus relevan Bu kalau misalnya tadi cara untuk coba lagi untuk mengidentifikasi masalah menentukan akar penyebab masalah itu tadi bagaimana caranya mengidentifikasi masalah bisa pengertaan kemudian setelah permasalahan dipetakan tadi mencari akar penyebab masalah dengan cara bagaimana dengan menanyakan langsung ke siswanya selain menanyakan langsung ke siswa apalagi dengan melihat hasil belajarnya melihat hasil belajar ya oke selain itu apalagi dengan aktivitas siswa di kelas berarti dengan observasi jadi jangan lupa untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah itu dengan melakukan satu observasi yang di observasi apa bu siswanya siswanya di kelasnya apakah siswanya saja yang di observasi ya enggak 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 ada gurunya maksudnya metode pembelajarannya materinya juga jadi yang diobservasi adalah gurunya bagaimana metode yang diberikan bagaimana berinteraksi dengan peserta kemudian bagaimana materinya bagaimana siswa itu mempelajari belajar atau berinteraksi dengan yang lainnya di dalam kelas begitu ya nah kemudian kalau cara untuk kalau misalnya sudah ketemu akar penyebab masalah kemudian untuk menentukan solusinya bagaimana bu dengan itu menerapkan model pembelajarannya bu kan tidak selalu ke model pembelajaran bisa saja ke medianya ataukah caranya bagaimana biar soalnya kalau tidak seperti itu nanti begini bu jadi kita itu guru itu ibaratnya seorang dokter jadi kalau dokter kita berguru kepada misalnya kita ber apa konsultasi kita misalnya sakit kemudian kita konsultasi ke dokter maka dokter akan melihat penyakitnya nanti kan di atas itu analoginya jadi kalau misalnya kita ke dokter kemudian dokter akan bertanya bu kenapa kesini saya sakit kenapa bu pusing itu kan nah itu kan masalahnya ke pusing kemudian dokter akan bertanya bagaimana bu apa langsung memberikan obat iya itu keluhannya iya keluhannya dicari akar penyebab masalah dulu kenapa terjadi pusing kan kalau misalnya darah rendah sama darah tinggi itu indikatornya sama pusing tetapi obatnya kan bisa beda kalau langsung kasih obat nah jadinya apa malpraktek kan tidak pas gitu jadi kalau misalnya tapi stress kemudian kolesterol itu kemarin tinggi oh iya berarti kita cek apakah benar apa tidak kan gitu berarti darah tinggi berarti seorang dokter itu juga mengidentifikasi mengarahkan kesana bahwa kemungkinan indera nah kemudian dari situ kemudian dicari solusinya berarti obat untuk apa untuk darah tinggi berarti obatnya akan tidak sama dengan darah rendah nah cara untuk mencari solusi itu pakai ilmu jadi berarti mengkaji mengkaji iya mengkaji apa bu mengkaji solusinya dari mana itu dari metode pembelajaran akan pemerasa lahan dari minat siswa yang rendah tetapi itu kan untuk mencari solusinya berarti ibu harus banyak membaca apa iya membaca buku membaca buku bagaimana dari yang berupa jurnal apakah buku-buku tentang pembelajaran bahasa inggris itu misalnya principles of reading writing principles of reading speaking atau apa tergantung dari permasalahannya jadi pas berarti dilihat berarti kalau anak-anak itu tidak termotivasi kemudian metode seperti ini kira-kira mana metode yang pas yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah itu jadi jangan langsung pada masalah kemudian kita menentukan solusi tidak bisa tidak bisa seperti itu nanti jadinya apa buku malpratek ya malpratek jangan-jangan permasalahan itu karena mereka jenuh itu karena materinya terlalu mudah kalau misalnya dikasih materi terlalu mudah lagi kira-kira nanti mengatasi masalah apa tidak tambah masalahnya nah itu itulah pentingnya mengapa kita harus ketika dalam menentukan solusi itu kita harus menggaji buku-buku yang terkait dengan itu jadi nanti itu menjadi lebih profesional jadi anak-anak mermas jadi lebih apa bisa diatasi dengan cara yang itu ya bu ya sudah paham ibu terima kasih ibu selamat ya bu sudah banyak PR-nya dan nanti itu buat perbaikan ibu itu buat perbaikan kualitas perangkat ibu dari saya sampun bu areyati oh ya ini dari saya sudah-sudah silahkan pulih link ibu wassalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ibu salami salami pak you're welcome selamat menikmati